di terowongan Mina itu ini berarti kan Armina Rekat dari awal sudah tanggung jawab dua orang aja diberangkatkan betul? tahun kemarin Armina Rekat berangkatkan haji berapa bu? tahun kemarin 679 tahun ini insya Allah tahun ini 1150 terima kasih para leader yang sudah berjuang akhirnya Armina punya jamaah yang luar biasa dan terkenal dimana-mana terima kasih sekali lagi yang saya lihat ibu sekalian ini bukan masalah uang tapi aman dua orang aja diberangkatkan makanya bapak ibu ada yang daftar satu tetap diterima tahun depan dan seribu orang bisa gak? baik kemudian Armina Rekat kan punya program soli tahun 2008 ya betul kan? saya akan masuk 2010 sejak 2008 sampai 2013 perkembangannya dasar gak bu? ya pak jadi 2008 itu jamannya 600 naik sampai 2000 ya? ya pak 600 pertama biasanya malam pertama kenangan pertama itu tak terlupakan ya gak apa-apa dan ibu? iya ya kan 600 2000 eh 2008 terus meningkat-meningkat-meningkat 14 14 14 sampai jadi 13 itu naik sedikit nah kemudian 15 16 17 18 itu angkanya udah mencapai 50-an 50-an ribu orang jamah umrohnya kok mana tepuk tangannya nih? ini masih kurang masih kurang masih kurang tepuk tangannya kurang kenceng nih lihat ini dari satuan puluhan 50 sampai 50 kita doakan Armina semakin dasar ya dengan program yang baru ini nanti ibu guril akan kasih strateginya tidak harus sekarang ya karena beliau ada konsultan kita gak sebut namanya ada cara-cara bagaimana agar Armina bertahan syukur-syukur meningkat pertumbuhan jamahnya ibu guril ketika ada pertumbuhan jamahnya itu berarti rezekinya ibu guril bertubah gak? iya tapi ibu boleh cerita gak? sebelum berubah ibu kak pernah merasakan seperti kami punya rumah yang gak ya bocor terus kiri kanannya gak menghargai pernah gak ibu merasakan itu ketika belum susah sekarang ini boleh sampaikan ibu? bapak ibu kalau hari ini lihat saya pakai cincin berlian pakai baju yang batiknya bagus gitu ya itu hari ini hari ini tahun 83 ketika saya menikah atau ketika saya SMP saya yakin bapak ibu yang disini tidak pernah mikul mikul kalau ada bilang sama saya saya kasih hadiah hari ini mikul selamat menikmati selamat menikmati